Momon kedekatan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali terlihat di hadapan publik. Kali ini keduanya terlihat akrab saat melakukan peninjauan perbaikan jalan Solo Gemolong Seragen di Jalan Kalijambe Gemolong Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut dengan hangat kedatangan Presiden Joko Widodo di Jalan Kalijambe Gemolong Kabupaten Seragen. Kedatangan Joko Widodo untuk melakukan peninjauan perbaikan peruas jalan Solo Gemolong Seragen. Perbaikan jalan sepanjang 8,7 km ini menelan anggaran 97,4 miliar rupiah. Pada kesempatan ini Joko Widodo juga memuji kinerja Ganjar Pranowo yang mampu mengawal pembangunan jalan di wilayah Jawa Tengah. Saya dapat laporan dari Kementerian Tengah UU sudah 88 persen. Baik, tetapi memang khusus untuk jalan ini, ini memang saya dari kecil. Setiap hari, bukan setiap hari saya lewat jalan ini, tidak pernah beres. Tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal, tapi saya kira pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun. Senang bisa memperbaiki ekonomi. Di tahun 2023, pemerintah telah menganggarkan 14 triliun rupiah yang dibagi dalam dua tahap untuk digunakan memperbaiki dan mempercepat penanganan jalan-jalan provinsi, kabupaten, kota, di seluruh Indonesia. Dari Seragan, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, Ainius melaporkan.